yang disebut-sebut semenjak kasus dugaan pembunuhan Brigadir Nofriansa Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Polwan cantik ini turut menjadi sorotan karena dikabarkan ada dugaan hubungan dengan mantan Kadif Profam Polri, Irjen Verdi Sambo. Bahkan kabar adanya dugaan hubungan tersebut diduga menjadi motif pembunuhan berencana Brigadir Nofriansa Yosua Huta Barat atau Brigadir J yang diduga dilakukan oleh Verdi Sambo. Begitu namanya viral di media sosial dan Google, sosial media, foto-foto dan profilnya pun dicari-cari netizen. Nama AKP Rita Yuliana hingga kini masih tetap saja disebut-sebut di tengah gaduh kasus dugaan pembunuhan Brigadir J. Sebelumnya, sejak ditetapkan sebagai tersangka pembunuh Brigadir J, berada Richard Eliezer atau berada E, buka mulut untuk menyeret nama-nama orang di sekitarnya, termasuk yang disebutnya sebagai atasan langsung mantan Kadif Profam Polri, Irjen Verdi Sambo. Polri pun juga telah menetapkan secara resmi Putri Chandrawati, istri Verdi Sambo, sebagai tersangka kelima pada hari Jumat 19 Agustus 2022 lalu. Hingga saat ini, total sudah lima tersangka kasus dugaan pembunuhan Brigadir J. Banyak yang mendoakan AKP Rita Yuliana tetap dalam lindungan Tuhan. Banyak juga komentar yang memberikan semangat kepada polwan cantik ini. Namun ada juga yang memberi pertanyaan terkait isu yang beredar yang berhubungan dengan mantan Kadif Profam Irjen Polverdi Sambo. Banyak komentar yang menarik dalam unggahan foto AKP Rita Yuliana. Dalam foto tersebut terlihat polwan cantik ini sedang berpose di tengah keramaian. Dalam foto tersebut, AKP Rita tampak begitu anggun dengan mengenakan kaos hitam dan dilapisi dengan jaket hijau yang dibiarkan dalam keadaan terbuka. Dia menggunakan bawahan rok dengan motif batik dihiasi tali pinggang dan bermotif batik. Dalam foto ini julukan polwan cantik sepertinya tak terbantahkan lagi. Sampai artikel ini dibuat setidaknya ada 11.300 warganet yang menanggapi postingan itu dengan memberi likes dan komentar. Tampak dalam postingan tersebut, seseorang meninggalkan komentar meminta AKP Rita Yuliana memberikan klarifikasi dugaan hubungan dengan Ferdi Sambo. Komentar tersebut mendapatkan respon langsung oleh AKP Rita Yuliana. Tolong diklarifikasi ibu, kalau ibu ini bukan simpanan jenderal. Agar nama baik ibu jadi bersih, tulis aku netizen. AKP Rita Yuliana pun memberikan tanggapan komentar netizen tersebut. Terima kasih, pasti nanti diklarifikasi. Balas AKP Rita Yuliana. Ada juga netizen yang menyebut AKP Rita Yuliana sebagai ibu jenderal. Beredar pula isu bahwa AKP Rita telah menikah siri dengan Ferdi Sambo. Namun, kabar tersebut langsung dibantah sahabatnya Cynthia Artila. Namun, bantahan itu tidak lantas membuat isu meredah. Bahkan yang terbaru, terdapat sebuah akun Instagram yang mengatasnamakan AKP Rita Yuliana menggunggah video yang diduga momen mesra antara sang polwan dengan Ferdi Sambo. Tentu saja, akun tersebut membuat AKP Rita Yuliana resah dan akhirnya membuat sebuah klarifikasi di akun Instagramnya. AKP Rita Yuliana dengan tegas menyebutkan bahwa ada sebuah akun palsu yang mengatasnamakan dirinya dan menyebarkan informasi palsu tentang hubungannya dengan Ferdi Sambo. Tidak hanya itu, AKP Rita Yuliana juga meminta netizen berhati-hati lantaran dirinya hanya memiliki satu akun media sosial. Jika ada akun lain yang menggunakan namanya, AKP Rita menegaskan bahwa itu merupakan akun palsu. Selain itu, AKP Rita Yuliana heran mengapa ada orang yang niat untuk membuat akun palsu yang mengatasnamakan dirinya dan meminta sang pembuat untuk tidak menyalahgunakannya. Mas atau mbak, kok terniat banget bikin akun fake? Jangan salah gunakan ya, tegasnya lagi. Sahabat AKP Rita Yuliana bernama Cynthia Ardila akhirnya buka suara setelah akun Instagramnya kebanjiran pesan yang masuk melalui direct misek atau DM. Pesan yang datang dari netizen itu kebanyakan menanyakan tentang kebenaran isu yang kini sedang berkembang mengenai hubungannya dengan Irjen Ferdi Sambo. Pasalnya, nama AKP Rita Yuliana selalu disangkut pautkan dengan Ferdi Sambo bahkan hingga saat ini masih ramai dicari pencarian di Google. AKP Rita Yuliana viral sejak pertama kali munculnya kasus pembunuhan Brigadier J. Senter dikabarkan AKP Rita Yuliana sudah menikah diam-diam dengan Ferdi Sambo yang kini merupakan tersangka kasus pembunuhan Brigadier J. Tak sedikit spekulasi muncul di publik terkait hubungan AKP Rita Yuliana dengan Ferdi Sambo. Kini hubungan AKP Rita Yuliana dan Ferdi Sambo kembali melambung paja sang jenderal ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadier J. Terkait hal itu pun sahabat mengungkapkan sifat asli AKP Rita Yuliana. Hal ini berawal dari akun Instagram yang mengunggah foto kebersamaan dirinya dengan AKP Rita Yuliana. Diduga wanita bernama Cynthia Artilayu dan Ning M ini adalah sahabat dari AKP Rita Yuliana. Dirinya justru diserbu pesan dari warganet dan menanyakan sosok AKP Rita Yuliana. Sahabat AKP Rita Yuliana pun akan mengungkapkan sosok sang sahabat seperti apa. Jadi saya mau menjelaskan sebenarnya yang tanya sama saya dan via DM. Bukannya tidak mau jawab satu persatu better. Saya jelaskan disini ucap sahabat AKP Rita Yuliana. Cynthia mengaku jika dirinya sangat mengetahui sosok AKP Rita Yuliana yang sebenarnya. Saya kenal kakak Rita Yuliana, sudah lama hampir 6 tahun dan kami berteman baik saya tahu banget sebenarnya kakak Rita seperti apa. Ucapnya dikutip dari teras Gorontalo dari pikiran rakyat dengan judul sifat asli AKP Rita Yuliana. Akhirnya dibongkar seseorang, benarkah selingkuhan dari Verdi Sambo?